Intro Pemirsa TVRI, jumpa lagi dalam Kuliner Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda berwisata di Dusun Koden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sana kita akan berkulineria mencicipi masakan tradisional dengan bahan olahan daun kelor. Tanaman yang tumbuh di pedesaan ini memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Seperti apa masakan olahan dari bahan daun kelor ini? Mari kita menuju ke Dusun Koden. Terima kasih telah menonton! 5. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. Di Dusun Keden terdapat ibu-ibu yang tergabung dalam KWT alias kelompok wanita tani yang melakukan pengolahan pangan berbasis daun gelor. Selain itu, berkat usaha mereka yang inovatif, gelor juga dapat dikreasikan sebagai minuman seperti daun gelor, kopi gelor, dan yang menjadi unggulan mereka adalah teh gelor. Dengan pemberdayaan KWT ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu kesejahteraan keluarga di sekitar daerah tersebut. Oke, sebentar, sebentar, sekejap. Ini loh mas, kelompok kami, sama bu Ida ya. Oke. Kulauan-kulauan bu? Baik, mas! Enggak, enggak, mas. Bih tau mas, bagaimana? Ini loh kelompok kami KWT khusus membuat olahan dari bahan daun gelor. Sini loh tempatnya. Memangnya daun gelor bisa dibuat apa saja, bu? Wah penasaran, mas. Ayo, tak tunjuk ke. Mau kok mas Angger? Oh, iya bu. Hah, ini loh. Wih lah dapurnya top tradisional. Ini ada singkong, ada pisang, dan sebagainya. Nah ini dusun, makanya dusunnya begini dapur. Dapur kota itu dapur serba pakai remote. Tadi ibu kan cerita tentang daun gelor. Nah, ceritanya gimana, bu? Wah daun gelor ini luar biasa loh mas, manfaatnya. Ya, selain dari untuk diabetes, terus darah tinggi, darah rendah. Yang tinggi dia turunkan, darah rendah dia naikkan. Untuk manfaatnya itu untuk kanker juga bisa. Dan ternyata daun gelor bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita? Iya, banyak banget. Untuk pagar pekarangan. Terus caranya gunanya gimana? Kita bikin bobor, kelor. Bobor, sayur. Tadi sayur. Ya, mantep. Oh, iya, iya. Ini tuh? Sudah tau tau? Mantap. Bobor kelor merupakan sayur berkuah santan. Yang memiliki rasa gurih, sedikit manis, dan memiliki aroma yang sedap. Nah, ini dia bahan dan bumbu untuk bobor kelor. Di antaranya adalah bawang putih, kencur, daun salam, lengkuas, gula jawa, tempe semangit, kemudian garam, pepaya muda, santan, dan terakhir sebagai bahan utamanya adalah daun kelor muda. Mantap. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memarut kelapa supaya bisa saya peras santannya. Untuk menghasilkan santan yang baik, diputuhkan kelapa yang sudah tua. Karena kalau kelapanya masih muda, bukan untuk disantan, tetapi untuk dimakan buahnya. Ini saya santan ya bu? Iya. Ini kira-kira ini berapa nih? Satu liter. Nah, kalau tidak mau repot memeras santan, bisa beli yang instan. Tapi menurut saya, santan perasan tangan sendiri terasa lebih enak dan nikmat. Wah, kental. Lagi kelapa di perdesaan, itu memang santannya super sekali. Karena serba natural, serba alami, tanannya juga masih tanah organik. Bahan sayuran berikutnya adalah pepaya muda. Kalau orang Jawa bilang kates mentah. Caranya bersihkan pepaya dari biji-bijinya, lalu potong tipis-tipis. Setelah itu taburkan garam secukupnya, lalu diremas-remas. Diremas-remas. Maksudnya, supaya gimana bu? Nanti kalau dimasak, supaya rasanya kenyal-kenyal, tidak rapuh, tidak terlalu kelembutan, itu nanti dia itu. Biar tetap legit ya. Legit. Selanjutnya, tempe semangit dipotong dadu atau kecil-kecil kotak-kotak. Bagi Anda yang belum tahu, tempe semangit adalah tempe yang hampir kadaluarsa dan mengeluarkan aroma khas yang dapat menambah napsu makan. Selanjutnya, bumbu-bumbu seperti bawang putih, kencur dan garam dihaluskan diulak-ulak, diulak-ulak. Nah, bumbu-bumbu inilah yang memiliki peranan penting dalam mengolah makanan. Apalagi masakan tradisional Indonesia yang penuh dengan cita rasa, sedap dan mantap. Sekarang? Sudah siap, daun kelornya juga sudah. Ini sudah dicuci bersih? Sudah, sudah dicuci bersih. Kita masak, Bu Ida. Sudah bagus tuh apinya, Mas. Ini kita mulai masak ya. Aman? Ya. Aman? Oh, siap. Ini santannya dulu. Santan. Kita tuang pelan-pelan. Setelah santan dimasukkan, aduk terus sampai mendidih. Proses mengaduk ini perlu dilakukan secara konsisten, supaya santannya tidak membeku. Itu loh yang diatasnya kadang ada yang nganil kata orang Jawa. Ini sudah mendidih. Terus sekarang kita masukkan bumbu. Untuk menghasilkan aroma terbaik, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aromanya yang kuat dan khas, mampu memberikan rasa lezat pada masakan. yang namanya masakan Jawa itu tidak lengkap tanpa adanya lengkuas. Untuk itu, saya menambahkannya guna memberi rasa harum dan segar. Kemudian juga daun salam. Agar aromanya makin sedap dan mantap, tambahkan daun salam secukupnya disesuaikan dengan selera Anda. Setelah semua bumbu dan rempah bercampur, masukkan irisan pepaya muda yang sudah digarami tadi. Agar ada sensasi aroma di hidung dan rasa yang khas di mulut, masukkan potongan tempe semangit. Gula, kita coba segini dulu. Kalau belum manis nanti ditambahkan lagi. Secukupnya saja garam. Jangan lupa tambahkan juga sedikit garam. Kenapa pakai gagangnya? Biar tidak terlalu banyak. Bahan utama yang tidak boleh ketinggalan untuk masakan ini adalah daun kelor muda yang berkasiat tinggi. Dan tentunya sudah dicuci bersih. Kita tunggu barang beberapa saat. Ini memang sengaja tidak kita tutup untuk mempertahankan agar daun kelor tetap hidup. Jangan. Rasa gurih santannya memanjakan lidah dan membuat saya ketakian untuk mencicipinya. Sudah. Weh mantap. Sudah. Panjen, weh nak tenang. Wah, ini sudah matang. Sekarang kita nikmati bersama. Sabar dulu mas. Ini masih ada tempe garit, sambal jenggot, sama teh kelor. Nanti yang dibuat oleh teman-teman saya. Wah, oke. Kalau begitu tidak apa-apa. Yang penting serba kelor. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah di Kuliner Indonesia. Bobor kelor ini sudah jadi. Tapi kurang rasanya kalau tidak dilengkapi tempe garit dan sambal jenggot. Meskipun menu rumahan yang sederhana. Tapi pasangan ini paling pas untuk menemani bobor kelor. Tadi Mas Anggir kan sudah praktek masak bobor kelor sama buidang. Sekarang ibu mengajari masak tempe garit. Tempe garit. Tempe garit. Oke. Ini bahannya tempe. Oke. Wonten tumbar. Gini. Garam. Bawang putih. Bawang merah. Terus cara membuatnya bagaimana, Bu? Semua bumbunya ditumbuh di halusin. Dikasih air. Cemplungi tempe. Siap. Proses pembuatan tempe garit ini cukup mudah dan murah. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan garam. Pertama-tama kita haluskan dulu. Lalu kemudian kita sisihkan. Ayo sesuai namanya tempe garit. Artinya tempe yang digarit-garit atau digores-gores dengan ujung pisau. Proses menggarit ini dimaksudkan agar bumbu mudah meresap ke dalam tempe. Niki dikasih air Niki? Iya. Ya. Larutkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi menggunakan air. Lalu diaduk-aduk, diaduk-aduk supaya bercampur. Rendam tempe yang sudah digarit tadi selama kurang lebih 5 menit agar bumbu dapat meresap sempurna hingga ke dalam. Kita tinggal goreng saja. Iya. Oke kalau begitu kita goreng sekarang. Ayo. Ini sudah mendidih, sudah umum. Masukkan tempenya. Dalam proses menggoreng tempe, diperlukan minyak secukupnya. Ranyas. Pastikan tempe dapat terendam sehingga tingkat kematangannya merata. Oleh karena itu, jangan lupa dibulak-balik agar tidak ada bagian yang hangus atau gosong. Udah menguning itu ya, Mas Anggaria. Oke, sudah kuning ke coklat-coklatan. Iya, diangkat saja. Aroma harum sudah mulai tercium ketika tempe diangkat dari penggorengan. Terlihat gurih dan nikmat. Sudah tidak sabar lidah saya ingin mencicipinya. Bu, Pak Ijem. Eh, jangan Pak Ijem. Bu, 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 Pak Ijem. Dinamakan sambal jenggot itu apakah karena dibuat dari kelapa yang kayak jenggot ini, Bu? Ya bisa jadi, Mas. Soalnya kan kelapa diparutkan seperti jenggot. Jenggot. Terus, caranya bagaimana? Bahannya apa? Bumbunya apa? Sambal jenggot adalah sambal yang berbahan dari parutan kelapa. Ada pun bahan dan bumbu yang diperlukan yaitu garam dapur, bawang putih, kencur, cabai rawit, gula jawa, daun kemangi, serta parutan kelapa. Sambal jenggot biasanya menggunakan parutan kelapa mentah. Namun agar tidak cepat basi, parutan kelapa bisa diungkep terlebih dahulu. Untuk mengolahnya, pertama-tama haluskan bumbu dasar seperti bawang putih, kencur, cabai rawit, dan garam, serta jangan lupa gula jawa. Nah, ha ha ha. Sampai sampai halus loh mas. Sudah halus. Setelah halus, masukkan parutan kelapa. Campurkan secara merata dengan bumbu yang dihaluskan. Setelah itu, tambahkan daun kemangi. Lalu kita campur lagi. Sudah selesai itu mas. Sambal jenggot. Jenggot. Sambal jenggot buatan Bupo Nira. Jangan salah, Bupo Nira. Bukan Bupai Jem. Sambal jenggot. Sambal jenggot ini sekilas mirip gudangan atau terancam. Cocok disajikan sebagai pelengkap bobor kelor dan tempe garit. Tidak hanya makanan, di tangan terampil mereka, daun kelor itu ternyata bisa dijadikan minuman nikmat, yaitu teh kelor. Bahan utama untuk membuat teh kelor ini adalah daun kelor yang sudah dikeringkan. Pengeringannya pun tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas warna daunnya agar tetap hijau. Supaya lebih nikmat, teh daun kelor juga dapat ditambahkan pelengkap. Kecuali gula batu, bisa ditambahkan bumbu seperti cengkeh, kapulaga, daun pandan, dan serai. Cara membuatnya gampang banget loh pemirsa. Begini, ambil serai dan potong-potong menjadi beberapa bagian. Panaskan air, lalu masukkan daun kelor keringnya. Tambahkan beberapa potong serai diatasnya. Untuk menambah cita rasa, masukkan cengkeh serta kapulaga. Terakhir, tambahkan daun pandan untuk menambah aroma wangi. Tunggu sampai mendidih sambil diaduk-aduk supaya merata. Nah, untuk mempertahankan aroma dan rasa, setelah mendidih pisahkan ampasnya dengan saringan ke dalam teko. Bagi anda yang suka manis, bisa menambahkan gula batu secukupnya dan teh kelor siap untuk disajikan. Setelah hidangan utama dan pendamping selesai. Saatnya penyajiannya akan berhubung. Hidangan tidak sesederhana menyaksikan pada piring loh. Karena hidangan ini perlu dihias dulu. Agar menjadi hidangan yang tidak hanya mengandung nilai lesat dan bergisi. Tetapi tentunya juga indah di pandang mata. Ini hasil masakan ibu-ibu yang terdiri dari bobor kelor, kemudian tempe garit goreng, dan ini sambal jenggot. Kita mulai. Oke. Yuk mas mau apa dulu, kita ambilin ya bobor kelornya. Aroma dari kelesatan bobor kelor ini menggugah selera saya. Wah benar-benar juara. Kampiun. Sederhana, murah meriah, dan sehat. Ya inilah tempe garit yang selalu menjadi favorit banyak orang. Apalagi kalau dimakan dengan nasi anget dan sambal jenggot. Perpaduan daun kelor dengan bahan dan bumbu pilihan akan membuat hidangan ini begitu enak ketika disantap. Mantap toh. Wah mantap. Ayo mbak ditambahin, dihabisin loh mas. Jelas. Wah masakan begini lezatnya kok. Enggak dihabisin gimana. Ya rugi. Rasa santannya memang goreng. Karena ini kelapa asli. Meres sendiri. Membuat saya tidak berhenti makan. Hmmmm. Ngomong ya Puan Chen. Hidangan lezat ini ditutup dengan secangkir teh kelor. Bercampur rempah-rempah pilihan. Yang tentu saja membuat badan menjadi halat. Sik, sik, sik. Ada kayak serai. Ada kayak cemkeh. Tapi kok. Ini teh kelor. Ibu-ibu. Iya mas. Kita baru saja sama-sama menikmati. Makan. Wah. Dengan sayur bobor kelor. Kemudian tempe garit. Iya mas. Kemudian sambal jenggot. Yang rasanya sangat lezat. Apalagi setelah makan kita juga menikmati teh kelor. Yang sewager. Ternyata daun kelor bukan saja merupakan bagian dari bahan makanan Indonesia yang sangat lezat. Tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Iya mas. Baik ibu-ibu. Iya mas. Terima kasih atas ilmunya. Atas kebersamaannya. Dan saya mohon pamit. Ketemu lagi di Kuliner Indonesia. Hai, ya. Yang mana. Yang mana. Yang mana. Ketemu lagi di Kuliner Indonesia. Ketemu lagi di Kuliner Indonesia. Terima kasih.